Pemirsa Idul Fitri kali ini berbeda dengan biasanya karena dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa terkait panduan pelaksanaan Idul Fitri di tengah pandemi, termasuk pelaksanaan sholat id di rumah. Idul Fitri menjadi hari raya yang dinanti umat muslim, saya beribadah puasa sebulan penuh. Namun pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Seperti pelaksanaan sholat berjamaah di masjid yang ditiadakan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini juga menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah. Terkait pandemi COVID-19, Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa pelaksanaan sholat id. Jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali, ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dengan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka sholat id dilaksanakan berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, dan tempat lain. Jika umat Islam berada di kawasan yang bebas COVID-19 dan diakini tidak terdapat penularan, serta tidak ada keluar masuk orang, sholat id juga bisa dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, maupun tempat lainnya. Sholat id boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Pelaksanaan sholat id baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Fatwa ini sebagai jawaban sekaligus juga pedoman di dalam pelaksanaan Idul Fitri 1441 Hijriyah untuk menjamin pelaksanaan ibadah secara benar sebagai cermin ketaatan kita kepada Allah SWT di satu sisi, di sisi yang lain untuk kepentingan menjaga kesehatan dan juga mencegah penularan COVID-19 agar bisa terkendali serta segera diangkat oleh Allah SWT. Selama pandemi COVID-19, umat Islam diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan termasuk saat beribadah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.